Proses pembangunan jalur MRT mulai dari daerah Lebak Bulus menuju ke Bundaran Hotel Indonesia hingga saat ini memang masih dikerjakan dan nantinya akan ada 13 stasiun. 7 stasiun diantaranya merupakan stasiun layang dan 6 stasiun lainnya merupakan stasiun bawah tanah. Dan untuk stasiun layangnya sendiri ini mulai dari arah Lebak Bulus menuju ke daerah Sisingamangaraja. Dan kemudian nantinya untuk stasiun bawah tanahnya itu mulai dari stasiun Senayan tepatnya yang berada di patung pemuda Senayan menuju ke stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Dan tempat saya berdiri ini merupakan kawasan atau daerah Sisingamangaraja dimana di belakang saya ini nanti merupakan jalur transisi dari jalur layang menuju ke jalur bawah karena memang jalur layangnya sendiri stasiun terakhirnya itu ada di stasiun Sisingamangaraja dan stasiun pertama untuk stasiun bawah tanahnya yaitu stasiun Senayan yang tadi saya katakan berada di daerah patung pemuda Senayan menuju ke stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Dan hingga saat ini setiap hari para pekerja mengerjakan jalur MRT ini 24 jam dalam sehari ada shift atau pembagian kerjanya dan direncanakan nanti akan rampung pada 2018 mendatang. Khusus untuk jalur terowongan atau jalur stasiun bawah yang mulai dari stasiun Senayan menuju ke stasiun Istora nah ini sudah lebih dari 50% pengerjaannya bisa Anda saksikan untuk terowongannya sendiri sudah hampir rampung dan konstruksi dari stasiunnya juga sudah jadi sudah ada ini khususnya dari stasiun Senayan menuju stasiun Istora jadi belum sampai ke stasiun Bundaran Hotel Indonesia namun memang pengerjaannya terus dilakukan dan yang memakan waktu informasi yang kami terima yaitu adalah proses pengeborannya ada 4 bor yang dipakai untuk melakukan atau mengerjakan terowongan stasiun bawah karena nantinya akan ada 6 stasiun seperti yang tadi saya katakan konstruksi stasiunnya sendiri sudah jadi nah nantinya ini bisa menjadi jalur atau alternatif transportasi yang bisa dipilih oleh masyarakat mengingat mungkin masyarakat dari arah Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia memakai transportasi darat lainnya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan MRT nantinya hanya membutuhkan waktu 25 hingga 30 menit dari Lebak Bulus menuju ke stasiun Bundaran Hotel Indonesia dan diharapkan juga dengan MRT ini mampu mengurangi kemacetan dan masyarakat juga bisa lebih mempunyai pilihan yang lain untuk menggunakan jalur transportasi darat Niko dan Angie